Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Diyoseta Story Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri Yang berjudul Panti Wanita Belanda terus meneror Panti Asuhan Ia akan terus menerus disana sampai menemukan yang ia cari Yaitu kepala sang bayi Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya Panti Seorang anak terlihat seorang diri mendekati sebuah pohon beringin yang berdiri gegah Menaungi salah satu bangunan tua di sebuah asrama atau panti asuhan Sebuah komplek bangunan yang sudah berdiri bahkan sebelum bangsa Indonesia mampu meneriakan kata merdeka Anak itu sengaja mendatangi tempat itu di saat sudah tidak ada seorang pun disana Ia tahu Yang ia lakukan itu adalah sebuah hal yang tidak masuk akal Sekilas yang terlihat adalah pertemuan antara seorang anak laki-laki dan anak perempuan Namun saat diperhatikan lebih dekat Mereka adalah insan yang berbeda alam Anak kecil itu menyerahkan sebuah kalung kepada sosok anak perempuan Yang satu tangannya sibuk menenteng kepalanya sendiri Sosok itu adalah perempuan yang sudah banyak dibicarakan warga desa Sebagai penunggu pohon beringin Namanya Mirah Siapa sangka pertemuan itu adalah akhir dari penantian sosok hantu Mirah Kalung yang diberikan merupakan titipan seorang yang merupakan sahabat hantu itu semasa hidupnya Namanya Bagas Kuswara Walaupun Pak Kuswara sudah diumur penghujung hayat Semasa hidupnya ia selalu mencari cara untuk menemukan Mirah Kini sahabatnya itu sudah tenang dan pergi lebih dulu darinya Kalung itu memberikan pesan bahwa hantu perempuan itu sudah bisa tenang Dan menyusulnya meninggalkan pohon beringin itu Pertemuan itu pun menjadi akhir kisah tentang Mirah Sang penunggu pohon beringin asrama Tenangnya hantu Mirah disadari oleh warga Yang mulai tidak pernah lagi mendengar tentang kemunculan sosok itu Jelas saja warga desa senang Selain karena tidak perlu ada yang ditakutkan lagi Mereka juga lega Bila sosok hantu yang membuat warga merasa kasihan itu Sudah bisa pergi dengan tenang Namun sebuah tempat keramat yang tidak berpenghuni Pasti tidak akan bertahan lama tanpa penunggu Satu tahun kemudian warga dikagetkan dengan cerita dari seorang Seorang perempuan anak pantai asuhan yang ditemukan pingsan terlilit akar pohon beringin setelah semalaman menghilang Aku mau pulang Aku tidak mau di pantai asuhan lagi Anak itu menangis sejadi-jadinya saat mengingat apa yang menimpanya Sudah nak Di sini sudah aman Tidak usah takut lagi ya Ibu pengawas pantai mencoba menenangkan anak itu Tapi dia masih ada di sini Dia masih terus berada di sini Sampai berhasil menemukan kepala bayinya Mendengar pertanyaan anak perempuan itu Para pengawas dan warga pun tersentak Sosok apa lagi yang kini mendiami pohon beringin itu Atau malah mungkin lebih dari sekedar pendiaman pohon beringin Dia siapa? Tanya seorang pengawas kepada anak perempuan itu Nggak tahu Tapi dia Maka gaun seperti wanita Belanda Dan ngebawa kepala yang berlumuran darah Setengah dari wajahnya Sudah hancur Seolah dihantam kapak yang sama Ada sosok bayi yang ia gendong di tangan satunya Tapi bayi itu nggak punya kepala Dia bilang Nggak akan pergi Sampai nemuin anak yang menyembunyikan kepala bayinya itu Anak itu menjelaskan dengan terbata-bata Para pengawas ingin sekali tidak mempercayai anak itu Namun posisi saat mereka menemukan anak itu Memang benar-benar tidak wajar Hal itu sudah sangat mendukung Untuk membuat mereka percaya akan cerita itu Dan inilah Awal dimulainya kisah tragis di pantai asuhan tersebut Tentang teror dari sosok yang mereka sebut Dengan sebutan Perempuan berwajah sebelah Suara lonceng bel sekolah Berbunyi begitu bersautan Dengan suara anak-anak sekolah Berteriak Menyambut selesainya jam pelajaran mereka Gio Kamu main dulu kan? Tanya Hasan Salah seorang anak kelas 6 SD Yang tinggal di panti asuhan Hari ini aku gak ikut Masih dihukum Gara-gara nilai bahasa Sundaku Dapet janjeleng Balas Gio kepada Hasan Lalu si Hasan itu bertanya lagi Lagian kenapa kamu gak di asrama saja sama kita? Masa kamu betah sih tinggal di rumah Buranti? Kan namanya kepala sekolah kan? Pasti galak Balas Hasan kepada Gio Gio pun menjawabnya Apa? Asrama? Enggak deh Mending di rumah Buranti saja Biar galak Tapi aku bisa tidur tenang disana Balas Gio yang jelas-jelas tahu Bagaimana drama anak asrama Yang mulai ia ketahui sedikit demi sedikit Selama bersekolah bersama mereka Perundungan oleh kakak kelas Anak yang punya kebiasaan mengutil Hingga beberapa anak yang benar-benar jorok Mau bagaimana lagi Gio juga tahu Bahwa saat itu asrama juga salah satu cara orang tua Untuk mendisiplinkan anak mereka Ya sudah kalau begitu Kalau butuh diajarin bahasa Sunda Bilang saja Ntar aku Buatin Biar gak dihukum lagi Ucap Hasan lagi Kepada si Gio Makasih San Ulangan berikutnya Aku minta tolong kamu Buat ngajarin Balas Gio sembari pamit Terlebih dahulu Meninggalkan kelas Hasan pun melanjutkan niatnya Untuk bermain di halaman asrama Bersama beberapa temannya Yang keluar Di jam yang sama Masih ada waktu satu jam Sampai waktu makan siang mereka di pantai Kumaha Tanya Hasan Sok Antu Jangan kabur kalau kalah Jawab Rusman Yang terlihat berbadan paling besar dari antara mereka Mereka berdua dan keempat anak lainnya Menghabiskan waktu siang mereka Dengan bermain klereng Di salah satu halaman di belakang bangunan panti Permainan berjalan begitu seru Dimana pertarungan antara Hasan dan Rusman Berjalan begitu sengit Keempat teman lainnya pun Sampai tidak berkedip Melihat keahlian permainan mereka berdua Sehingga tanpa sadar Langit mulai tertutup awan Hawa mendung mulai terasa Namun tidak menurunkan semangat mereka Bahkan saat gerimis datang pun Mereka tetap bergeming Dan fokus dengan permainannya Kali ini klereng andalanmu bakal kuambil Ucap Rusman yang sangat percaya diri Dengan jentikannya Di sisi lain Hasan tengah berkomat kamit Membacakan mantra Ya mantra asal-asalan Seolah mendoakan bahwa jentikan klereng Rusman Tidak mengenai klerengnya Cetar Sekali lagi Klereng Hasan tidak mampu mempertahankan posisinya Dan harus tersingkir oleh klereng Rusman Ia cukup kecewa Namun kekalahannya terbayar oleh serunya pertandingan itu Tenang besok aku balas Ucap Hasan Besok juga tetap aku yang menang lagi Balas Rusman kepada Hasan Mereka pun bergombol dan segera berlari Menerjang gerimis Menuju balik bangunan Di belakang mereka Namun saat tengah berlari Tiba-tiba Hasan terhenti Ia merasakan ada yang jianggal Seolah ada yang memperhatikan dari belakang Ia pun menoleh Dan mendapati seseorang berdiri Di antara hujan gerimis Tam Rustam I Itu apa Tanya Hasan dengan wajah yang mulai cemas Rustam berhenti Mendengar pertanyaan Hasan Ia pun menghampiri Hasan Dan melihat ke arah sosok yang ditunjukkan oleh Hasan San Cepat pergi San Lari secepat mungkin Ayo Kenapa Tam Itu siapa Hasan disitu bingung Namun ia tetap berlari mengikuti perintah Rustam Pokoknya lari San Itu setan Aku pernah dengar dari anak yang ditemuin piksan di pohon peringin itu Ucap Rustam kepada Hasan Benar ucapan Rustam itu Yang berdiri di tengah hujan itu adalah sosok perempuan berwajah sebelah Dengan gaun Belanda Satu tangannya menggendong bayi tanpa kepala Dan sebelah tangannya lagi membawa sebuah kapak Ia hanya berdiri di sana tanpa bergerak Bukan karena ia enggan mengejar Namun ia tahu Bahwa anak-anak itu tidak akan pernah mencapai tempat yang ia tuju Hujan semakin deras Seolah-olah membentuk sebuah tirai yang menghalangi pemandangan anak-anak itu Kemampuan mereka berlari Mereka tidak pernah sampai ke panti asuhan Tempat mereka seharusnya kembali Teriakan tangisan menggema berpadu dengan suara gerimis Mereka jelas tidak tahu apa yang tengah terjadi Tapi kini mereka sadar Bahwa mereka sudah tidak berada di alamnya lagi Sementara itu wanita berwajah sebelah itu mulai melangkahkan kakinya Ia mendekat ke anak-anak itu Dengan mengayun-ayunkan kapaknya ke arah mereka Kembalikan kepala bayiku Kita berpindah ke sudut pandang danan Suara telpon di pagi buta Membuatku segera bergegas menaiki bus Meninggalkan kota Klaten Dan kembali menuju sebuah kota di Jawa Barat Makhluk dari Makhluang Laginan Tanya Cahyo Yang kali ini benar-benar ku paksa untuk ikut denganku Gak tahu yo Tapi kata Bu Ranti Hampir setengah anak panti asuhan itu hilang Aku sempat menanyakan Apakah itu adalah kasus penculikan Tapi Ibu Ranti mengatakan Bahwa mereka juga sudah membuat laporan ke polisi Alasan ia meminta tolong kepadaku Karena ada isu yang beredar tentang sosok gaib di sana Katanya sejak mirah tenang Penunggu pohon beringin itu berganti Dengan perempuan Belanda berwajah sebelah Sempat ada anak yang ditemuin pingsan Terlilit oleh akar pohon beringin di situ Aku mencoba menjelaskan kepada Cahyo Katanya bawa kapak Tapi kok malah ngelilit di pohon beringin toh Plak Sepontan aku memukulkan koran Yang baru saja ku beli di kepala Cahyo Ngawur kamu yo Udah benar-benar anak itu selamat Malah ngonceng gak karuan gitu kamu Ya Kan coba mikirin semua kemungkinan Gak salah dong Protes Cahyo sembari memegangi kepalanya Aku juga sempat berpikir serupa Namun Aku mencoba mengambil kesimpulan Mungkin saja saat itu makhluk itu baru muncul Sehingga belum punya kemampuan untuk melakukan Gaguan yang mencelakai Atau Atau ada pengaruh candra mukti Yang menjaga anak itu Nah itu yo Perdebatan kami selesai sampai disitu Sepertinya kami mau ngambil kesimpulan yang sama Dimana kami tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti Sampai kami benar-benar datang kesana Kami pun tiba di terminal Dan menyambung dengan anggutan umum Menuju tempat yang pernah hampir merenggut nyawaku Desa Sukmaraya Seperti biasa Aku terkagum-kagum dengan sosok pohon beringin raksasa Yang selalu dapat terlihat Dari seluruh penjuru desa Namun kali ini Perasaanku berbeda Sepertinya memang ada sosok lain Yang mendiami pohon itu Kami sampai saat hari menjelang maghrib Seketika aku teringat kejadian dulu Saat desa begitu sepi Saat menjelang malam Setidaknya kali ini tidak begitu Masih ada warung dan tempat makan yang buka Dan beberapa warga yang berseliwaran disana Sepertinya bukan permasalahan setan-setan ima lewung lagi Iya benar Sempat aku berpikir Ingin mampir ke pohon beringin itu dulu Namun aku mengurunkan diri Saat mengingat kejadian sebelumnya di desa ini Kami pun memutuskan untuk ke rumah Buranti terlebih dahulu Untuk beristirahat Sekaligus mencari tahu kronologinya Buranti menyambut kami Dan sudah mempersiapkan kamar untuk kami beristirahat Bahkan sepanji soto hangat sudah disiapkan untuk kami mengisi perut Buranti memang terbaik Tahu aja kami lagi lapar Eh Cahyo Yang sopan Bu Tianan gak lapar Mangkoknya satu saja Teriak Cahyo membahas responku Eh bohong bu Bisa-bisaan aja nih si bocah kentek Teriakku sembari mengambil mangkok yang berada di hadapan Cahyo Loh Kirain gak mau toh? Pakai sok jam gitu kamu Kiriin bimibidi Bikiksik jimgidi Balasku yang kali ini merasa kalah dari akal bulus Cahyo Buranti pun tertawa sembari membawakan sepanji soto Dan satu ceting nasi ke hadapan kami Sudah gak usah berantem Masih banyak disana Kalau habis besok pagi masa lagi Melihat hal itu Sontak aku dan Cahyo segera menciduk nasi Ke dalam piring Dan memakan dengan lahap masakan Buranti tersebut Perjalanan jauh kami sepertinya memang berhasil mengosongkan perut kami Eh Iyeng si pin Bisik Cahyo Berusaha memeragakan ucapanku sebelumnya Untuk meledek makanku yang lahap Setelah itu Plak Aku memukul kembali kepala Cahyo Udah diem Makan aja Menurut cerita Buranti dan beberapa warga Sudah lebih dari tiga hari Setengah anak-anak Panti menghilang Ada yang hilang saat pulang sekolah Dan ada yang hilang tidak ditemukan di kamarnya saat pagi hari Anehnya polisi tidak dapat melacak keberadaan mereka Dan motif kepergian mereka pun benar-benar tidak terbaca Tidak ada saksi kunci yang melihat adanya kegiatan mencurigakan Yang menjurus pada penculikan Sekolah pun bahkan meliburkan anak-anaknya selama seminggu Sampai polisi menyatakan bahwa keadaan mulai terkendali Mendengar cerita itu jelas aja aku cemas Seusai subuh kami segera pergi menuju Panti Asuhan Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana Nan dan Nan Di tengah perjalanan Tiba-tiba Cahyo memberi isarat padaku Aku berhenti dan menyadari bahwa memang ada yang tidak beres Keluar! Untuk apa kalian mengikuti kami? Aku berteriak Aku dengan jelas sempat merasakan keberadaan beberapa orang di sekitar kami Jelas mereka bukan manusia biasa Ada perasaan mengancam yang mereka pancarkan kepada kami Burunkan niatmu Bila dia tidak menemukan apa yang ia cari Perburuhannya tidak akan selesai Ucap seseorang yang berada di belakangku Kalian tidak peduli dengan anak-anak yang hilang itu Balas Cahyo yang memperhatikan sisi depan Kami tanpa menoleh Namun tidak ada jawaban dari orang-orang itu Kami pun segera berlari menuju keberadaan yang kami rasakan Dan asal suara tadi Anehnya sosok itu sudah pergi dengan cepat Jelas mereka adalah orang-orang berilmu Sepertinya kali ini juga lebih dari sekedar roh penasaran Iya yuk Semoga masih dalam kemampuan kita Kami pun melanjutkan perjalanan kami Dan sampai di bawah pohon beringin besar Yang digadang-gadang sebagai rumah demit yang menculik anak-anak Namun entah mengapa walaupun orang berkata seperti itu Pohon ini masih terasa sejuk dan megah Gimana? Tanya Cahyo padaku Aku hanya menggeleng Tidak ada satupun yang bisa membuatku merasakan keberadaan sosok gaib di tempat itu Bau-baunya kita bakal nginep di sekitaran sini Ya gak ada jalan lain kan? Iya Aku berpikir keras Dan mencoba mengelilingi bangunan asrama Mencoba mencari petunjuk di tempat ini Namun semuanya terkesan biasa Bahkan jauh lebih tenang dibanding terakhir kami ke tempat ini Mungkin benar penculikan kalian Kita baru bisa ambil kesimpulan Setelah mencari informasi dari petugas panti Dan anak-anak yang selamat itu Cahyo setuju dan segera mengikutiku menuju masuk ke panti Tapi saat aku melangkah Tiba-tiba aku menginjak sesuatu yang sepertinya Tadi tidak ada di jalan yang aku lewati Sebuah kelereng Aku pun mengambilnya dan melihatnya dengan bingung Merasa tidak ada yang aneh Aku pun membuangnya Aku tidak menyangka Bahwa dibalik bangunan yang hanya sering kulihat dari luar Ternyata panti asuhan ini cukup besar Ada beberapa lapangan dan beberapa bangunan besar di dalam kompleknya Namun saat masuk ke sana Kami terganggu dengan bau kemenyan Dari jauh aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di tanah Melipat kakinya dengan berbagai sesaji dan kemenyan Yang dibakar beberapa di hadapannya Di sekitar sosok yang seperti dukun itu Berdiri beberapa petugas panti yang mengawasinya Puntan pak Ini sedang apa ya? Eh, mas Danan ya? Singgih mas Ini permintaan kepala panti Untuk memanggil orang pintar Untuk menangani kasus ini Jelas mas Singgih Salah seorang pengawas panti Dukun Iya mas Biarin saja dulu Ikutin maunya pak kepala Balas mas Singgih padaku Aku menoleh pada Cahyo Ia pun menggeleng Mengisaratkanku Agar tidak ikut campur dengan ritual dukun itu Aku pun memperkenalkan Cahyo Menyadari Salah satu alasan setan-setan penunggu itu menghilang dari kediamannya Adalah keberadaan sosok lain Sosok yang lebih kuat dan lebih jahat dari mereka Mas Singgih Kami menginap disini gak apa-apa kan? Gak apa-apa mas Nanti bisa bareng di kamar anak-anak cowok Iya mas Terima kasih ya mas Tapi mungkin nanti Kami lebih banyak tidur di luar Di kursi tunggu Mungkin Mas Singgih menggaru kepalanya Sembari sedikit menoleh ke arah dukun itu Duh Gimana ya? Katanya dukun tadi juga mau Jalanin ritual nanti malam Katanya dia mau Perang sama setan berwajah sebelah itu Jelas mas Singgih pada aku Sontak Aku saling bertatapan dengan Cahyo Saat itu Keputusan kami semakin bulat Kami harus menginap di tempat ini Untuk menghindarkan anak panti Dari sesuatu yang mungkin terjadi Terdengar suara bel berbunyi Dari arah sekolah Tak lama kemudian Anak-anak panti berdatangan Dengan berbagai keluhnya Pak Anak-anak belum ketemu ya? Tanya salah seorang dari mereka Pak Singgih hanya menggeleng Sambil memaksakan senyumnya Sabar ya Nanti mainnya Kalau keadaan sudah benar-benar aman Kita bantu mencari saja pak Tawar anak panti kepada Pak Singgih Eh jangan Polisinya Ria aja gak ketemu Apalagi kita Udah jangan aneh-aneh Balas teman-teman anak itu Mereka pun segera masuk ke kamar Untuk berganti baju Sebelum menghabiskan siang mereka di tempat ini Sampai waktu yang belum ditentukan Mereka dilarang untuk keluar panti Selain untuk sekolah Namun ada satu yang menarik perhatianku Ada salah satu dari mereka Seorang anak perempuan yang tidak kembali ke kamarnya Ia hanya berdiri di sudut lorong Memandang kami dari jauh Ada yang berbeda darinya Ia mengenakan seragam yang sudah lusuh Seperti bukan seragam di zaman sekarang Mereka masih disini Ucap anak perempuan itu Aku dan Cahyo pun mulai memperhatikan anak itu Sepertinya anak itu memang menunggu anak-anak lain untuk pergi Mereka masih disini Tapi bila semakin lama berada disana Mungkin saja mereka tidak akan bisa kembali Anak itu pun berjalan melewati kami Ia tidak masuk ke kamar seperti anak-anak lainnya Dan malah masuk ke sebuah gudang di balik tangga Yang tak jauh dari tempat kami berada Kami mencoba mengikutinya Dan saat berada di depan gudang Anak itu sudah berada di atas salah satu lemari tua Wajahnya berubah Sebagian wajahnya penuh luka bakar Ia hanya terduduk disana Semberi memainkan kakinya Coba kamu tenanginan Tanya Cahyo pada aku Iya yuk Tapi sepertinya Dia punya petunjuk tentang hilangnya anak-anak itu Mungkin setelah masalah ini selesai Cahyo mengangguk setuju Kami pun berpaling dan mencoba mencari petunjuk lain Saat itu kami merasa bulu kudu kami berdiri Seolah ada sesosok yang memperhatikan di belakang kami Kami tahu dengan jelas Bahwa ini adalah hawa keberadaan setan anak kecil itu Saat perbatasan siang dan malam Disitulah mereka mungkin terlihat Anak itu kembali mencoba memberi petunjuk Sebenarnya aku ingin bertanya lebih banyak padanya Namun sepertinya Hantu itu sulit didekati Terbukti sekarang Ia dengan cepat sudah berpindah Berpindah tempat berada di belakang kami Wajahnya berubah begitu seram Dengan kulit wajah yang meleleh Aku menelan ludah Berusaha menahan takut dari wujud anak itu Agar ia tidak tersinggung Aku dan Cahyo tahu dengan jelas Sosok anak ini memiliki energi yang luar biasa Sepertinya ia salah satu penunggu tertua di tempat ini Sehingga ia tidak meninggalkan tempatnya Walau dengan keberadaan setan wanita berwajah sebelah itu Sesuai petunjuk sosok anak penunggu gudang itu Aku dan Cahyo sudah berjaga menanti maghrib Sembari menikmati pemandangan anak-anak panti Yang menghabiskan waktunya dengan berbagai cara Tepat saat Adan berkumandang Hawa di tempat ini terasa begitu berbeda Tanpa disuruh Anak-anak panti segera meninggalkan aktivitasnya Dan memasuki ruang makan Mas Singgi sudah memperingatkan mereka Agar selalu berada di ruang yang sama Dan jangan terlalu lama terpisah Tap, tap, tap Terdengar suara langkah kaki yang berjalan di salah satu lorong panti Aku merasa ada yang jenggel dengan itu Dan segera menghamirinya Tidak ada Tidak ada satupun disana Bahkan saat aku memastikan dengan mata batinku pun Tetap saja Aku tidak melihat sosok apapun Tap, tap, tap Sekali lagi langkah kaki itu terdengar Kali ini tidak jauh dari belakangku Namun saat aku menoleh ke belakang Terlihat kabut tipis Yang memperlihatkan seorang anak Yang berjalan dan menghilang lagi begitu saja Danan Cahyo memberiku isarat Sepertinya Ia juga menyadarinya Benar Ucapan hantu anak di gudang itu Kita dapat sedikit petunjung Balasku pada Cahyo Anak-anak itu masih di tempat ini Ia terjebak di alam lain Yang tidak dapat kami gapai Selama ini mereka terus berjalan mencari cara keluar Dari kabut-kabut itu Sesekali mereka muncul Namun mereka tidak sadar Bahwa sebagian tubuhnya Tengah melintasi alam manusia Sayangnya Biar bagaimanapun kami mencoba Tidak satu pun dari kami Dapat berhasil mendapatkan jejak mereka Perjumah Hanya ada satu cara Untuk membawa mereka kembali Suara itu Terdengar dari langkah kaki Seseorang Yang mendekat ke arah kami Ia adalah dukun Yang tadi melakukan ritual Sampai saat ini pun Ia masih membawa tungku Tungku kemenyanya Mengelilingi tempat ini Dan mengasapi beberapa bagian bangunan Kami menoleh ke arahnya Dan sedikit berhati-hati Saya Mbah Hamdan Warga desa sebelah Di desa Sukmajaya Saya sudah mendengar Tentang kalian dari Kang Asep Dan Almarhum Kuswara Sebelum kepergian kalian ke Imaluong itu Iya Mbah Saya Danan Ini teman saya Cahyo Balasku yang berusaha ramah Terlihat saat aku mengetahui Bahwa beliau kenal dengan Pak Kuswara Berarti Mbah Hamdan kenal Dengan Almarhum Pak Kuswara Sangat kenal Dulu beliau meminta bantuan saya Untuk menangani Imaluong Namun dulu saya terlalu takut Tapi tidak kali ini Tanpa adanya Kuswara Saya harus bisa menjaga desa ini Jawab Mbah Hamdan kepada Cahyo Terlihat Mbah Hamdan sudah lebih berumur Namun dari perkataan Ia seperti begitu terhormat Dengan Pak Kuswara Mungkin kami salah menilai Karena Mbah Hamdan Menggunakan ritual yang berbeda Dari keyakinan kami Yang mungkin saja ritual itu Adalah jalan sesuai Kepercayaan Mbah Hamdan Untuk meminta pertolongan Pada Maha Pencipta Lantas cara apa Yang Mbah pikirkan Untuk membawa anak-anak itu kembali Hanya satu cara Yang saya pikirkan Memancing makhluk itu keluar Aku kembali mengadu pandang Dengan Cahyo Cara itu mungkin saja berhasil Namun kami benar-benar Tidak berpikiran cara Untuk melakukan hal itu Lantas bagaimana caranya Mbah Berikan apa yang dia minta Biar saya saja yang memikirkan Jika berhasil Mungkin kalian akan dibutuhkan Untuk melindungi anak-anak Yang masih selamat Ucapnya yang segera berpaling Dan pergi meninggalkan kami Aku penasaran dengan rencana Mbah Hamdan itu Namun ucapannya juga benar Kami harus menjaga anak-anak Dan seluruh penjaga panti Untuk selamat Ya sudah lanan Kita ngalah dulu Tung Mbah Hamdan yang masih disini duluan Ucap Cahyo yang sepertinya penasaran Dengan rencana Mbah Hamdan itu Walau begitu Aku yakin Cahyo sudah geregetan Untuk segera menyelesaikan masalah ini Dengan caranya Kamar anak-anak ini Terdiri dari lima kasur tingkat Artinya Ada sepuluh anak Yang harusnya tidur di kamar ini Namun kali ini Hanya ada enam anak yang tertidur Kami menggunakan dua kasur di bawah Untuk istirahat sebentar Sembari menunggu Mbah Hamdan Selesai melakukan upayanya Setelahnya Mungkin kami baru bisa leluasa Melakukan tujuan kami Katanya hantu perempuan itu Akan muncul saat hujan Anak-anak juga hilangnya Setelah hujan berhenti Tiba-tiba Salah satu anak panti Terduduk dari kasurnya Seolah ingin menceritakan sesuatu pada kami Yang benar Biasanya yang keluar waktu hujan kan kodok Bukan setan Balas Cahyo yang kupahami Bahwa ia ingin membuat anak-anak itu sedikit santai Ya mas Masa setan disamain sama kodok Tapi benar mas Itu sipur Sempat hampir hilang sama yang lain Tapi waktu itu Dia berhasil sampai di bawah atap duluan Menghindari hujan Dan cuma dia Yang gak hilang Pur Aku menengok pada seorang anak Yang dimangsut Ia tengah termenung Sendiri di kasurnya Seolah menyimpan rasa takut Yang tidak mampu ia ceritakan Apakah benar Pur? Kata Cahyo kepada Pur Ia mengangguk Mengiakan Cerita teman-teman yang lainnya Makhluk itu Setelah berbisik Kalau dia mencari kepala bayinya Tapi entah kenapa Aku merasa Bahwa tujuannya bukan itu Seperti Sesuatu yang lebih jahat Jelas Pur kepada kami Sesuatu yang lebih jahat Itu memang ucapan Seseorang anak kecil Tapi entah mengapa Raut wajahnya Menggambarkan sesuatu Yang benar-benar mengerikan Tentang makhluk itu Sudah-sudah Jangan dibikirin Nanti malam Gak bisa tidur loh kamu Pokoknya inget aja Kalau hujan yang datang Bukan setan Tapi apa? Tanya Cahyo kepada mereka Mereka semua Serempak menjawabnya Kodok Ya pinter kalian semua Balas Cahyo Yang segera Menarik sarungnya Menyelimuti dirinya Dan menjatuhkan diri Ke kasur Aku pun mengikuti dirinya Dan mengambil Posisi tidur Bila tidak begitu Mungkin anak-anak Tidak akan tidur Hujan turun Dengan begitu deras Tidak ada Satupun bintang Yang terlihat Bahkan Sahaya rembulan Hampir tertutup Dengan sempurna Oleh awan hujan Entah mengapa Aku melihat hujan Saat ini Seperti membentuk Sebuah tirai Yang membuat tempatku Berada seolah terpisah Dengan beberapa langkah Di hadapanku Namun Di tengah kebingunganku Tiba-tiba terdengar Suara langkah kaki Anak kecil Cerak 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 Itu pur Ia berlari Ia berlari dengan cepat Ke arahku Di tengah hujan Dari arah tirai Tetesan air itu Mas Mas Kok kodok yang keluar Serem Aku tidak mengerti Apa maksudnya Namun dalam hitungan detik Tiba-tiba Setengah wajah pur itu Terbelah Dan memunceratkan Darah tepat Di hadapanku Di belakangnya Terdapat seorang Perempuan Berbaju Belanda Yang mengayunkan Kampaknya Ke kepala pur Ia juga sama seperti Keadaan pur saat ini Wajahnya Hanya tersisa Sebelah Pur Aku seolah terbangun Sembari memanggil Sosok anak Di dalam Mimpiku tadi Aku menoleh Dan mendapati pur Masih tertidur Di kasurnya Aku pun bernafas lega Dan berusaha Menenangkan diri Namun samar-samar Rintik hujan Terdengar Dari arah luar Aku melihat Sahyo sedang berdiri Di depan jendela Dengan wajah yang serem Panjul Kenapa Ia tidak menjawab Dan masih terus Memantau dari jendela Tentang apa yang terjadi Di luar Seolah siap Menerjang keluar Kapan saja Suara bayi Aku mendengar Suara bayi Menangis Di antara Rintikan hujan Dari luar Sial Jadi ini Yang dimaksud Bah Hamdan Dengan memberikan Apa yang Makhluk itu Inginkan Aku pun meninggalkan Tempat tidurku Dan bergegas Menuju pintu keluar Namun Sahyo segera menahan Dan menariku Ke arah jendela Kita gak bisa Ninggalin Anak-anak ini Ucap Sahyo Yang menunjukkan Padaku Keadaan Di halaman Tengah Komplek Pantai Asuhan ini Gila Dalam waktu Beberapa jam saja Tempat ini Sudah berubah 180 derajat Di bawah Rintikan hujan itu Tengah berdiri Roh perempuan Berwajah sebelah itu Satu tangannya Mengedong bayi Dan Satu tangannya Lagi Menggegam Kampak Yang terlihat Berlumuran darah Sialnya Maluk itu Tidak sendirian Di sekitarnya Bahkan Hanya beberapa langkah Dari jendela Tempat kami Menyaksikan Pemandangan itu Bergentayangan Makhluk-makhluk Dengan tubuh Yang tidak lengkap Di beberapa Penjuru bangunan Bahkan Terlihat Kakek-kakek Dan nenek-nenek Yang tengah Merangkak Di dinding-dinding Panti Itu yang Kucari Setan berwajah Sebelah itu Membuang Bayi Tanpa kepala Di tangannya Dan menjulurkan Tangannya Ke arah Mbah Hamdan Yang tengah Meletakkan Seorang bayi Yang terus Menangis Di hadapannya itu Dibuang Berarti Bayi itu Bukan anaknya Aku menoleh Ke arah Pur Ucapannya Benar Perkataan Makhluk itu Tentang mencari Kepala bayinya Bukanlah Tujuannya Lantas Apa Dan siapa Setan-setan Yang muncul Bersama Dengannya itu Perk Terdengar Terdengar suara Dari salah satu Jendela lain Di kamar ini Ada sesuatu Yang memukulinya Dari luar Setan Setan Tiba-tiba Pur terbangun Dan panik Dengan apa yang Dilihatnya Di luar jendela Anak-anak Pantil lainnya Pun ikut Terbangun Mendengar reaksi Pur Apaan itu Setan Sosok kakek Bertubuh hitam Kering Merangkak Mencoba Masuk Kedalam kamar Mereka Semua pun Berlari Ke arahku Dan Cahyo Namun Saat Menyadari Setan itu Tidak masuk Kekamar ini Aku pun Cukup tenang Apakah Sudah Kamu Pasang Pager Gaib Aku Bertanya Pada Cahyo Sudah Tapi Sepertinya Tidak Akan Bertahan Lama Kaca-kaca Jendela Bergetar Seolah Menahan Tenaga Besar Dari Luar Yang Mencoba Menerobos Kedalam Jelas Aku Tidak Bisa Diam Saja Kalian Berkumpul Disini Aku Coba Ulangi Bacaan Bacaan Ini Aku Mencoba Mengajarkan Anak Panti Untuk Terus Melafalkan Doa Untuk Melindungi Diri Dari Makhluk Makhluk Itu Sementara Itu Aku Harus Mengetahui Keadaan Para Penjaga Dan Pengurus Panti Itu Cahyo Titip Tubuhku Ucapku Pada Cahyo Aku Duduk Bersilah Di Salah Satu Kasur Dengan Menggegam Keris Raga Sukma Di Hadapanku Dalam Sekejap Aku Memisahkan Sukmaku Dari Tubuhku Dan Melesat Menuju Ruangan Lain Dengan Cara Ini Aku Bisa Kembali Ke Tubuhku Kapapun Bila Terjadi Masalah Dengan Anak Anak Ada Tiga Kamar Yang Diisi Oleh Pengurus Panti Yang Tinggal Disini Salah Satunya Adalah Kamar Mas Singgih Hampir Saja Aku Terlambat Di Atas Tubuh Mas Singgih Tengah Berjongkok Seorang Nenek Berbaju Lusuh Dengan Kedua Kaki Di Atas Dada Mas Singgih Tubuh Mas Singgih Gelisah Penuh Keringat Seperti Sesak Untuk Bernafas Namun Walau Begitu Ia Seperti Tidak Bisa Tersadar Dari Tidurnya Nenek Menoleh Ke arahku Mencoba Mengancamku Aku Merasa Ada Yang Berbeda Dengan Makhluk Ini Tidak Seperti Hantu Nenek Biasa Yang Rohnya Masih Penasaran Seperti Ada Yang Mengikat Dan Ada Hal Yang Berbeda Yang Tidak Bisa Kujelaskan Aku Membacakan Ayat Ayat Suci Untuk Mengusir Sosok Itu Seketika Wajahnya Geram Dan Seluruh Kaca Jendela Di Bangunan Ini Bergetar Gerak 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 Panas Panas Setan Itu Merasa Terbakar Namun Ia Terus Tertawa Dan Sama Sekali Tidak Beranjak Dari Tubuh Mas Singgi Tinggalkan Tubuh Itu Tidak Sudi Tidak Sudi Aku Tinggalkan Tubuh Ini Ia Terus Tertawa Walaupun Aku Terus Membakarnya Dengan Membacakan Ayat-Ayat Suci Di Hadapannya Sementara Itu Wajah Mas Singgi Mulai Membiru Sepertinya Ini Adalah Batasnya Tidak 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 Menusukkan Keris Raga Sukma Dan Mendorongnya Hingga Terjatuh Dari Tubuh Mas Singgi Hantu Itu Terus Tertawa Walau Tubuhnya Sudah Berlubang Oleh Kerisku Ia Seperti Tidak Merasakan Rasa Sakit Mahluk Itu Menggenggam Tanganku Dan Mencabut Kerisku Dari Tubuhnya Ia Mengangkat Tanganku Dan Menatap Keris Itu sembari tersenyum belum sempat aku menarik tanganku tiba-tiba ia menggerakkan tanganku dan menusukan keris raga sukma itu ke tubuhnya tidak hanya satu kali tapi beberapa kali hingga tubuhnya berlubang dan mengeluarkan asap hitam dia kesakitan namun sosok itu terus tertawa dan menatapku pembunuh ucap makhluk itu padaku sesudahnya sosok itu seperti menguap dan sirna dari hadapanku apa-apaan ini makhluk itu sama sekali tidak takut ia bahkan menghabisi dirinya sendiri terlebih makhluk itu menyebutku pembunuh jelas saja aku tidak menganggap serius ucapan itu mengalahkan setan seperti mereka memang sudah seharusnya kukalahkan tapi entah mengapa perasaanku tidak enak aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu dan mulai mendekati mas singgi mas bangun mas bangun aku berbisik di telinganya mas singgi pun tersadar dengan terengah-engah ia menoleh ke segala arah ruangannya ia terlihat tidak mengerti dengan apa yang terjadi aku tahu ia tidak bisa melihatku namun aku membisikkan kepadanya untuk mengumpulkan penjaga panti yang lain untuk mengumpulkan mereka semua dan anak-anak yang lain di kamar dimana cahyo berada mas singgi sempat kaget namun sepertinya ia mengenaliku dan mengerti aku pun mendahului dirinya menuju ruang penjaga yang lain dan mendapati bahwa setan-setan disana belum sempat menyerang mereka seperti apa yang terjadi pada mas singgi tadi aku membacakan lantunan doa untuk melindungi mereka hingga makhluk-makhluk itu menjauh mas singgi menggedor pintu kamar mereka dan dengan segera mengajak mereka keluar paji kang arfi bangun ayo cepat keluar mas singgi menggedor-gedor pintu sembari gemetar bagaimana tidak di belakangnya tengah berseliwuran setan-setan serupa yang menidih dirinya tadi walaupun tidak memiliki kemampuan melihat makhluk gaib setan-setan itu memiliki energi yang kuat hingga terlihat oleh mas singgi astagfirullahaladzim kang arfi tercengang melihat pemandangan itu ia tidak henti-hentinya membaca doa dan mengikuti instruksi mas singgi tenang saja aku akan memandu kalian sampai ke kamar anak-anak bisiku sekaligus membukakan jalan untuk mereka bertiga kami menjemput ke kamar anak perempuan yang hanya berisi lima orang beruntung pagar cahyo mampu mencapai tempat itu dan bisa bertahan mereka pun membangunkan mereka dan membawanya untuk berkumpul di kamar anak laki-laki berhak kedatangan kami mengagetkan anak-anak di kamar cuma cahyo sepertinya yang sudah menunggu kami aku menyadari suara tangisan bayi itu mulai tidak terdengar aku pun keluar dan menyaksikan Mbak Hamdan tengah memegang sebuah boneka boneka itu lusuh yang telah diikat dengan tali yang terbuat dari serat akar aku tidak punya tempat di alam ini ucap Mbak Hamdan sembari meletakkan boneka itu di atas tungkunya yang menyala setan itu terlihat terbakar dan meringis kesakitan di tengah hujan ia tidak mampu bergerak sepertinya itu adalah ulah dari ilmu Mbak Hamdan walau begitu ia tidak gentar dan terus menatap mata Mbak Hamdan dengan tajam seolah ingin membalas perbuatannya berkali-kali lipat aku dan cahyo pun keluar untuk memastikan tidak ada orang lagi namun kami tidak menyangka dengan apa yang kami lihat demit-demit berwujud kakek dan nenek yang merangkak mengepung bangunan ini pun tersadar bahwa tidak ada orang yang bisa mereka serang mereka pun mulai mengincar ruangan ini secara serentak jangan ada yang keluar perintah cahyo berteriak ke arah orang-orang di dalam kamar ia pun menutup pintu kamar rapat-rapat dan berdiri seorang diri di pintu luar cahyo mengikat sarungnya erat-erat dan mulai menendangi makhluk-makhluk yang mendekat satu persatu bocah kualat gak sopan sama orang tua hehehe ucap makhluk itu namun makhluk itu berucap sembari mencoba menerkam cahyo mana ada nenek-nenek orang tua bisa melompat-lompat kayak kalian aku berteriak sembari menghalau makhluk yang hampir menerkam cahyo anehnya sama seperti makhluk di kamar mas singgih tadi mereka sama sekali tidak merasa gentar mereka tetap tertawa setiap kami menyerang mereka sembari bertarung sebenarnya ada yang aku cari suara bayi yang menghilang tadi kemana bayi yang baham dan gunakan untuk memancing setan itu sementara itu aku tersadar akan sesuatu yang berbeda diantara hujan di halaman tengah ada rintikan yang membentuk tirai di dekat makhluk itu jul bisa tahan mereka sebentar tanyaku pada cahyo cahyo menoleh dan menyadari hal yang sama denganku ia mengangguk mengerti dengan apa yang ingin kulakukan hati-hati jangan gagabah peringat cahyo kepada aku sepertinya kamu yang harus lebih hati-hati yuk balasku yang sebenarnya cukup khawatir melihat cahyo menghadapi setan-setan itu seorang diri tenang saja nan aku gak sendiri kok tepat setelah kepergianku terdengar suara raungan makhluk seperti kerah raksasa yang berasal dari tubuh cahyo aku pun sedikit bisa tenang meninggalkannya benar saja saat aku melewati rintik hujan di sekitaran hantu wanita itu tiba-tiba aku sudah berada di sebuah tempat yang dikelilingi dengan kabut dari jauh terdengar suara langkah kaki anak-anak kecil yang berjalan tanpa arah aku segera mencarinya dan segera menemukan seorang anak hei tunggu anak itu berhenti sebentar dan menoleh ke arahku kalian anak pantikan anak itu tidak menjawab dan malah kembali berlari masuk ke dalam kabut ada yang datang ada yang datang samar-samar aku mendengar ada suara anak kecil yang berbicara dengan temannya tap 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 suara langkah kaki anak lainnya terdengar lagi dari balik kabut aku mencoba mendekat namun anak itu sudah tidak ada siapa orang gede gak kenal tapi wajahnya gak asing suara itu masih terdengar dari balik kabut apakah warga kampung suparaya dibilang aku gak tahu aku pun berhenti mengejar mereka sepertinya mereka memang menghindariku entah karena takut atau karena alasan lain jangan takut saya keponakannya buranti saya kesini itu buat membawa kalian pergi dari sini entah teriakanku itu terdengar atau tidak namun suara bisikan anak-anak itu pun terhenti dari balik kabut terlihat ada beberapa anak-anak yang muncul ke arahku aku mengenalinya beberapa namun mereka tidak berkata sepatah kata pun sama sekali dan kembali pergi meninggalkanku aku pun mengejar mereka masuk ke dalam kabut samar-samar terlihat bayangan pepohonan di sekitar sementara aku terus mengikuti langkah kaki anak-anak itu mungkin saja mereka memang menginginkanku untuk mengejarnya benar saja aku sampai ke tempat yang benar-benar tak kusangka anak-anak itu menuntunku ke sebuah tempat di balik kabut sebuah bangunan besar dengan arsitektur Belanda disini hujan terus mengguyur ada halaman yang luas dengan berbagai bilik namun bangunan ini sudah begitu tua dan terasa sangat mengerikan mereka memasuki tempat itu tanpa rasa takut aku yang khawatir jelas mengikuti mereka dan mulai menyadari tempat apa yang dimasuki rumah sakit jiwa mas disini teriak salah satu anak memanggilku aku pun mengikuti mereka dan sampai pada sebuah ruangan besar dengan pemandangan yang membuatku tercengang ada belasan orang terikat rantai di tembok-tembok bangunan itu kondisi mereka begitu mengenaskan hampir tidak ada lagi pakaian yang menempel di tubuh yang kurus kering dan penuh dengan luka itu ini siapa tanyaku pada anak yang tadi menunjukanku pada tempat ini maaf ya mas kami gak ngomong apa-apa dan langsung ngajak masnya kesini kami takut kalau gak begitu masnya langsung ngajak kami pergi tanpa kami bisa menunjukkan tempat ini ucap anak itu padaku iya mas saya Rustam dan dia Hasan mereka yang di belakang juga anak-anak panti yang tersesat disini tambah anak yang mengaku bernama Rustam itu aku pun mulai mengerti kondisinya namun aku belum mendapatkan jawaban atas semua yang ada di hadapanku ini kesini nak biar saya yang jelaskan terdengar suara lemah seorang nenek yang juga terikat di rantai itu aku pun mendekat melihat kondisinya nenek itu aku bahkan tidak yakin apakah dia bisa bercerita atau tidak nenek nenek benar bisa bercerita ke saya tenang saja kami tidak dibiarkan untuk mati dengarkan saja saya tidak dibiarkan untuk mati kata-kata itu benar-benar membuatku merasa harus memperhatikan nenek itu dengan serius nenek itu bercerita bahwa bangunan tempat kami berada saat ini adalah sebuah rumah sakit jiwa yang menurut pengakuannya terakhir beroperasi jauh puluhan tahun yang lalu saat itu Belanda masih mendiami tanah ini dan mereka lah kasta tertinggi di desa itu suatu ketika ada seorang nyonya Belanda yang memasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut Eva namanya ia dituduh sebagai dalam pembunuhan seorang menir Belanda dan gundik-gundiknya saat suaminya menikahi seorang nyai istrinya Eva sudah tidak setuju namun suaminya bersikeras untuk menikahi perempuan pribumi itu bukan tanpa alasan Eva memiliki sifat-sifat emosional yang membuat sang menir tidak bisa bahagia hidup bersamanya ia bisa marah kapan saja saat kesal ia mulai bertingkah kejam melemparkan gelas ke wajah sang menir dan bahkan tidak segan untuk menusukan pisau buah pada bebunya ketika kesal wajah senang sang menir yang hidup dengan gundiknya membuat Eva itu memendam rasa dendam terlebih saat sang gundik melahirkan anak yang sudah bertahun-tahun belum bisa dimiliki oleh pasangan Belanda itu beberapa hari saat anak itu lahir Eva sudah tidak lagi mampu menahan perasaannya dari balik jendela ia melihat suaminya sedang berbincang bahagia sembari bercengkramah dengan gundiknya Eva pun ikut bergabung dengan mereka ia bertingkah begitu baik saat melihat anak itu dan meminta izin untuk menggendong dan bermain dengan anak itu sebentar namun ternyata itu hanyalah kedok Eva mengembalikan bayi itu pada sang gundik dengan kondisi tanpa kepala ia tertawa begitu senang melihat ekspresi sang gundik yang menangis melihat nasib anaknya saat gundik itu ingin memberitahu sang menir ia mengambil kapak yang sudah disiapkan dan menghantamkan di tubuh gundik itu teriakan dan suara berisik dari ruangan itu memancing menir untuk datang ke sana Eva menyambut suaminya dengan gaun yang sudah berlumuran darah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres menir pun memanggil penjaga sayangnya saat ia berpaling lagi sebuah kapak sudah berada tepat di lehernya dan dalam sekejap memisahkan kepala dari tubuhnya penjaga yang melihat kejadian itu segera menanggap Eva namun seolah tidak ada penyesalan ia hanya tertawa menikmati saat-saat itu keluarga sang menir sempat membawa perempuan itu ke pengadilan namun hukuman yang dituntutkan dari pengadilan dianggap tidak memuaskan mereka hingga akhirnya mereka bisa meyakinkan pengadilan bahwa Eva mengalami gangguan jiwa dengan kekuasaannya keluarga sang menir menitipkan Eva di rumah sakit jiwa sebuah rumah sakit yang juga dikelola oleh orang-orang Belanda bukan untuk mengobati Eva melainkan untuk menyiksa Eva sekejam-kejamnya di tempat itu rumah sakit jiwa yang dimaksud bukanlah rumah sakit jiwa pada umumnya tempat itu hanya kedok untuk mereka agar leluasa melakukan penyiksaan maupun eksperimen terhadap orang yang dimasukkan di tempat itu tahu apa yang terjadi dengan perempuan itu setiap malam ia ditelanjangi dan diikat di sebuah bangsal setelahnya seorang pasien pria rumah sakit jiwa yang sudah diberi obat perangsang dimasukkan ke bangsal itu perempuan itu harus merasakan diperkosa oleh pasien-pasien yang memiliki gangguan jiwa itu setiap malamnya sulit membayangkan apa saja yang dilakukan pasien-pasien itu terhadap Eva hingga akhirnya Eva hamil oleh salah satu dari mereka Eva sudah merasa terkutuk saat tubuhnya dihamili oleh orang-orang dengan gangguan jiwa namun saat itu penderitaannya baru dimulai dalam kondisi hamil ia harus menghadapi lebih dari satu pria setiap malamnya ada juga waktunya saat ia dimandikan dan didandani cantik namun itu hanya saat ia dipanggil oleh pemimpin rumah sakit untuk apa lagi selain untuk memuaskan nafsu menyimpang sang pemimpin rumah sakit sampai suatu ketika anak dari Eva lahir saat itulah siksaan akan dirinya mulai berhenti walau ia mengutuk anaknya instingnya sebagai seorang ibu tetap membuatnya merawat bayi itu terlebih mungkin bayi itulah satu-satunya manusia yang tidak menyakiti dirinya tapi sayangnya itu juga merupakan bagian dari rencana mereka di suatu malam bayi itu diambil dari Eva para petugas rumah sakit meletakkan bayi itu di sebuah meja yang sudah disiapkan di hadapan bangsal berjeruji Eva ada keluarga sang menir di sana saat melihat sebuah benda Eva menangis histeris namun tangannya terikat dan jeruji bangsalnya terkunci ia melihat sebuah kapak tertancap di meja tak jauh dari anaknya dibaringkan itu adalah kapak yang ia gunakan untuk membunuh anak dari menir dan gunding itu iya dan benar saja apa yang Eva takutkan salah satu dokter rumah sakit itu melakukan hal yang sama persis terhadap anaknya seperti apa yang Eva lakukan pada anak menir Eva melihat sendiri bagaimana kepala anaknya terpisah dari tubuhnya namun itu bukanlah akhir Eva terus hamil dan setiap anaknya melahirkan pemandangan serupa selalu terjadi dimana anaknya akan berakhir naas suatu ketika ada pertempuran di daerah itu tentara Belanda bertarung dengan pendekar-pendekar berilmu bukan untuk membebaskan tanah ini dari orang-orang Belanda itu namun pendekar-pendekar itu hanya ingin menguasai apa yang saat ini sudah dikuasai oleh orang-orang Belanda itu termasuk babu atau gundik-gundik yang mereka miliki rumah sakit jiwa pun tak luput dari penyerangan anehnya setiap peluru dari penjaga dan prajurit tidak ada yang mampu menembus tubuh pendekar itu awalnya mereka ingin membunuh orang-orang Belanda di rumah sakit jiwa itu namun saat melihat Eva mereka menyadari ada sesuatu yang menarik dari dirinya aku tawarkan sesuatu padamu ucap pendekar itu Eva tidak peduli dan hanya terbaring dengan tatapan kosong dengan tubuh yang masih berantakan hasil pemperkosaan semalam pendekar itu tahu dengan persis bahwa Eva menyimpan dendam yang begitu dalam ku beri jalan agar kau bisa membalaskan dendamu pendekar itu melanjutkan pembicaraannya mendengar ucapan itu Eva beranjak dari kasurnya dan mendekatkan langkahnya menuju jeruji bangsa balas dendam mereka mati pun aku tidak akan puas ucap Eva dengan nada yang tegas aku suka denganmu tawa pendekar itu ia pun mendekatkan kepalanya kepada Eva akan ku buat mereka tidak bisa mati akan ku jadikan tempat ini hanya milikmu kau bebas menyiksa mereka membunuh dan menyakiti mereka namun mereka akan kembali pulih untuk kau siksa lagi mata Eva terbelalak dan mulai tersenyum membayangkan apa yang bisa ia lakukan kepada orang-orang yang telah menyiksanya selama ini lalu apa sarannya tanya Eva kepada pendekar itu pendekar itu mengeluarkan sebuah kris kecil berbilah hitam dengan menunjukkan kepada Eva mati koyak lehermu dengan kris ini itu adalah perjanjian bahwa kau akan menjadi peliharaan kami peliharaan kami keluarga suganda lalu apalagi kau bisa berbuat apapun selamanya pada mereka begitu bawakan juga keluarga suamiku baik mendengar ucapan itu Eva segera merebut keris hitam itu dan menusukkan di lehernya tanpa ragu tidak ada keraguan dalam dirinya bahkan pendekar itu tidak menyangka akan tindakan itu tepat saat Eva terjatuh pendekar itu mengambil keris yang berlumuran darah itu dan meneteskan di lidahnya ia mengambil sebuah kain untuk memindahkan darah dari keris itu dan membakarnya dalam sebuah tungku ia menyampur darahnya dalam api itu kumpulkan semua orang di rumah sakit ini dan rantai mereka perintah pendekar itu seluruh anak buah pendekar itu pun melaksanakan perintahnya semua dokter pengawas pemimpin baik yang orang Belanda maupun pribumi dirantai di tempat itu sebuah api besar menyala dari tungku milik sang pendekar dari dalam api itu muncul sosok roh dengan wujud seperti Eva seluruh petugas rumah sakit itu pun ketakutan menyaksikan sosok yang mereka siksa selama ini berubah menjadi setan pendekar itu menyelesaikan ritualnya kabut putih menutupi bangunan itu menandakan tempat itu berpindah di alam lain pendekar itu memasukkan sesuatu ke mulut para petugas rumah sakit dan memaksa mereka untuk menelannya setelah semua selesai pendekar itu pun pergi dari tempat itu tempat ini dan segala isinya adalah milikmu ucap pendekar itu kepada Eva roh Eva tersenyum lebar mengantar kepergian pendekar itu baru beberapa langkah pendekar itu pergi tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan dari dalam bangunan sesaat setelahnya sebuah benda terpental dari dalam bangunan dan terjatuh di hadapan pendekar itu itu kepala kepala dari salah satu dokter dan rumah sakit jiwa itu kepala itu tidak mati ia mengangah kesakitan dengan mata yang terbelala namun baru saja benda itu terjatuh tiba-tiba kepala dokter itu terseret kembali di tanah dan kembali masuk ke dalam bangunan suara tertawa eva dengan puas menggema dari dalam rumah sakit jiwa itu eva mendapatkan sarap balas dendam terbaik terah suganda mengirim orang-orang dan bangunan rumah sakit jiwa itu ke alam yang menjadi tempat tinggal eva termasuk anggota keluarga menir yang akhirnya mereka tangkap bahkan di tiap bangsal masih mendendam pasien-pasien rumah sakit jiwa yang menua yang menjadi pengikut eva eva mati dengan dendam yang begitu besar ia tumbuh menjadi sosok ingon trasuganda yang mematikan ia melakukan apapun yang diperintahkan padanya mulai dari mencarikan tumbal membunuh bahkan membantai satu keluarga aku cukup kaget saat mengetahui bahwa hantu wanita berwajah sebelah itu bukanlah arwah penasaran ia ternyata dipelihara oleh trasuganda yang cukup gila dengan menjadikannya sebagai ingon apa yang terjadi bila aku melepaskan kalian tanyaku kepada nenek yang dulunya merupakan salah satu perawat di rumah sakit tersebut kami sudah terlalu lama disini tubuh kami sudah lemah saat meninggalkan tempat ini kami pasti mati tidak masalah untuk kami namun dengan kematian kami trasuganda tidak lagi memiliki kunci untuk mengendalikan roh Eva tidak akan ada yang tahu akan menjadi semengerikan apa makhluk itu aku memang pernah mendengar bagaimana sebuah ingon bila kehilangan tuannya ada yang kembali ke gunung lembah atau tempat asalnya dan ada yang lepas kendali mencari tumbalnya sendiri sepertinya aku harus mengurunkan niat untuk menolong mereka terlebih dahulu sampai menemukan cara yang aman sementara itu aku harus mengevakuasi anak-anak panti terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu pada mereka akibat pengaruh dari alam ini mas akan mencoba menyelamatkan mereka tapi mas harus pastikan kalian aman dulu ya ucapku kepada Hasan dan juga Rustam iya mas kami hanya ingin menunjukkan ini saja kami gak tega melihat mereka semua ucap Hasan dan juga Rustam kami pun berkumpul dan meninggalkan bangunan mengerikan itu sepertinya aku bisa menemukan jalan keluar dengan mengikuti aliran kekuatan dari arah tempatku masuk tadi tapi sebelum sempat keluar dari bangunan ini mataku tersadar akan sesuatu bangsal-bangsal rumah sakit jiwa itu diisi pasien-pasien yang sudah menuah wujud mereka persis seperti makhluk-makhluk yang menyerang Cahyo mereka mereka terus tertawa walau diserang sebagaimanapun apa karena mereka memang punya masalah kejiwaan dan ada satu orang yang berbaring tak bernyawa dengan berbagai tusukan di tubuhnya aku ingat jasad itu ia adalah sosok yang menindih tubuh mas singgih apakah artinya sebenarnya mereka adalah manusia aku yakin di tubuhnya itu adalah bekas tusukan dari keris raga sukmaku tunggu apa memang benar aku telah menjadi pembunuh terima kasih Terima kasih.